Intro Oke, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Erwin Hazed Di game Pipa Mobile versi global lagi nih Nah, pada kesempatan kali ini Gue bakal rekomendasikan pemain lagi buat kalian semua Tapi yang bakal gue rekomendasikan di video kali ini Adalah pemain dengan posisi CAM nih guys Jadi pastikan kalian udah support dulu channel ini ya Dengan cara klik tombol like, share, subscribe Dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian selalu dapet notif ketika gue update konten terbaru selanjutnya Dukung terus channel ini agar bisa mencapai 50k subscriber ya Di awal tahun 2023 ini guys So, tanpa banyak basa-basi langsung aja disini kita masuk ke pasar Dan seperti biasa ya Gue udah buat daftar pantauan terlebih dahulu Yang dimana disini ada 6 pemain dengan posisi CAM Yang bakal gue rekomendasikan ke kalian semua guys Tapi jika kalian punya rekomendasi lain selain yang gue pilih ini Silahkan kalian taruh aja rekomendasi kalian di kolom komentar di bawah Siapa tau banyak penonton gitu yang suka dengan rekomendasi dari kalian ya guys ya So, tanpa banyak basa-basi langsung aja disini gue bakal jelasin Kita bakal bahas dari yang pertama disini ada Kamada ya guys ya Jadi, si Kamada ini menurut gue pemain Jepang yang paling OP saat ini Yang jelas ini gue udah punya ya guys ya Untuk si Kamada gue udah punya 2 Tapi gue bakal jual salah satunya nanti Buat kalian yang ingin beli silahkan beli aja di pasar guys Siapa tau kalian belinya itu punya gue ya Oke, jadi untuk si Kamada ini mempunyai OPR 103 Kemudian dia itu mempunyai ciri khas penggiring bola ya Kemudian untuk kaki utamanya adalah kaki kanan Yang dimana untuk kaki kirinya ini punya adalah 4 guys Selanjutnya untuk stamina nya adalah lumayan banyak ya disini Nah, untuk trik goce kan juga disini lumayan Yaitu bintang 4 Menurut gue si Kamada ini Dia itu pas-pasan ya Untuk atribut ataupun statistik Dan juga untuk harganya nih Dia itu gak terlalu mahal untuk harganya Dan juga gak terlalu murah guys Ya, pas seginilah pokoknya Oke, kemudian untuk pack disini Dia itu mempunyai 104 Yang dimana untuk syutingnya juga disini lumayan ya Yaitu 117 Kemudian untuk passing Ya, bisa dibilang ini lebih dari cukup guys Karena untuk harga 7 jutaan Jarang banget gue nemuin KAM ya, yang passingnya itu di atas 115 Kemudian untuk driveling disini lumayan juga Yaitu 124 Kemudian depth disini yaitu 71 Nah, selanjutnya untuk fisiknya Yang menurut gue agak kurang ya disini Untuk fisiknya daripada si Kamada ini Yaitu 90 nih guys Ya, untuk pemain Jepang ya Bisa kita ketahui ya untuk fisiknya itu juga Pendek-pendek, gak seperti pemain-pemain Eropa Ya, jadi disini untuk fisiknya itu Cuman sederhana aja guys Yaitu 90 Kemudian untuk Atribut daripada si Kamada ini Lumayan cukup OP ya Disini di atas 100 semua untuk Atributnya Dan yang paling menarik disini adalah Di umpan pendeknya guys Yaitu 124 Sama di visinya 125 Nah, kemudian untuk poin tertinggi Menurut gue disini ada di Giring bola ya Yang dimana untuk Giring bola ini adalah Ciri hasil daripada si Kamada ini gitu Yaitu 127 Untuk kontrol bolanya juga lumayan disini Yaitu 126 Ini Bagus banget sih menurut gue ya Dengan daya tembak yang Juga 125 Disini Lumayan cukup lah untuk kita Pakai gitu guys Oke, berikutnya disini ada Kokju ya Jadi si Kokju ini adalah Pemain yang kemarin Sempet viral banget Karena si Kokju ini Menurut gue Pantas untuk masuk Di rekomendasi kita Pada kali ini Yang dimana untuk Si Kokju ini Mempunyai OPR 101 Kemudian ciri khasnya itu Adalah tembakan jauh guys Nah, si Kokju ini Mempunyai kaki utama adalah Kaki kanan Nah, yang paling Bagus disini Dengan harga yang Cuman 5 jutaan ini Kalian bisa memiliki Si Kokju ini Dengan atribut Ataupun statistik Yang sangat Parah nih guys Dengan kaki utama Poin 5 ya Kemudian untuk kaki kiri Poinnya juga 5 Ini bagus banget nih guys Kemudian nanti kita bakal Cek juga untuk Daya tembaknya ya Oke, untuk Bintang atau Trick gocekannya disini Ya, itu bintang 4 Nah, untuk packnya disini 100 aja ya Untuk shooting juga Ya, ala kadarnya aja guys Dengan harga 5 jutaan saja ya Yaitu 109 Kemudian Passingnya disini 113 Dribbling 115 juga Depthnya 76 Yang dimana untuk Kisiknya 95 Oke, berikutnya disini Kita lihat untuk Atributnya Untuk atribut disini Ya, bisa dibilang Lumayan cukup ya guys ya Daya tembaknya juga Bagus banget disini Yaitu 125 Oke, untuk Si Kok Cui ini Ya Worth it sih Untuk kalian beli ya Dengan harga 5 jutaan saja Nah, berikutnya Disini kita bakal Bahas Zilinski ini guys Jadi, si Zilinski ini Tadi gue udah jual juga ya Gue dapetnya itu Dari Midpass Dan gue udah jual Ya, untuk lakunya itu Cepet banget guys Jadi, buat kalian yang dapet Zilinski Jika kalian ingin jual Dia itu bakal cepet laku kok Oke, untuk OPR-nya ini adalah 101 Yang dimana untuk Ciri khasnya adalah Tembakan jauh ya Kemudian Kaki utama Sama kaki kiri Itu poinnya sama Yaitu 55 Nah, untuk packnya 108 Kemudian shootingnya 117 Passing 119 Kemudian Dribbling 121 Ini lebih Dari cukup ya Ini bukan lebih dari cukup sih Tapi kayak Worth it banget nih Untuk kalian beli guys Untuk kecepatan Spring juga bagus Disini yaitu 100 Daya tembak juga Lumayan bagus ya 124 Kemudian Giring bolanya 125 Ini kontrol bolanya sih Yang bagus menurut gue Yaitu 126 Oke, selanjutnya Ada Mount ya Disini Untuk mount gue Juga masih Gue pake saat ini Dan Nanti gue bakal coba Untuk Jadikan Cadangan ya Cadangan si Lionel Messi Oke, untuk Opernya ini 102 Kemudian untuk Ciri khasnya adalah Tembakan jauh ya Yang dimana Untuk kaki utama Adalah kaki kanan Untuk kaki kiri Sama poinnya ya Yaitu 5 nih Oke, untuk Packnya 101 Kemudian shooting 119 Kemudian untuk Passing 120 Dan Drabling disini 119 Silahkan kalian Cek aja sendiri Untuk atributnya ya Dan menurut gue Ini bisa dibilang Lumayan guys Karena gue saat ini Masih pake Simon ini ya Tadik Menurut gue Disini Lumayan OP ya Karena banyak yang Pake saat ini Untuk si Tadik ini Yang Dimana Untuk si Tadik ini Bisa dibilang Itu adalah Pemain sejuta umat juga Oke, untuk si Tadik ini Lumayan cukup bagus ya Kita lihat untuk Packnya 102 Kemudian shooting 120 Passing 119 Dan untuk Drabling 120 Yang dimana Dia itu mempunyai Ciri khas Serangan Balik guys Nah, untuk OPRnya 103 ya Ini Staminanya sih Yang bagus menurut gue Yaitu Full banget disini Tapi sayang banget Untuk kaki kanannya Itu cuma poin 4 ya Ya, tapi Ya, ini Worth it banget sih Untuk kalian beli gitu Oke, selanjutnya Untuk Daya tembaknya Ini menurut gue Lumayan Kenceng guys Yang dimana Dia itu mempunyai Dari tembak 126 Oke, dan yang terakhir Disini kita bakal bahas Griezmann Yang disini Pemain sejuta umat juga nih Jadi banyak banget User Vivo Mobile baru Yang pake Griezmann ini ya Nah, sekarang gue bakal jelasin Untuk Statistik daripada Si Griezmann ini Dengan OPR 103 Kemudian untuk Cirasnya adalah Serangan balik Ini bagus banget Menurut gue Untuk serangan baliknya Kemudian untuk Kaki utama Kaki kiri ya Kaki kanannya itu Poinnya cuma 4 guys Sayang banget ya Coba Kaki kanannya itu Sama punya Sama kaki utamanya gitu Oke Kemudian untuk Staminanya Cukup baik disini Trick gocekan juga Ini pull ya Berarti ini menandakan Kalau si Griezmann ini Adalah pemain terbaik guys Selanjutnya disini Untuk Packnya Adalah 112 Shooting 124 Dan passing 121 Kemudian untuk Trebling 123 guys Kemudian untuk Kecepatan sprint disini Yaitu 107 ya Yang dimana Daya tembaknya Itu loh 127 guys Wow Kenceng banget ya Pemosisian 126 Pokoknya untuk si Griezmann ini Udah gak diragukan lagi guys Dengan harga Yang Bisa dibilang Cukup mahal juga ya Yaitu 15 jutaan Dengan Atribut Ataupun statistik Yang sangat gacor Menurut gue Oke Mungkin cukup segini dulu ya Untuk Pembahasan kita pada kali ini Tentang Rekomendasi Pemain Di video kali ini guys Buat kalian Yang ada rekomendasi Pemain lain Silahkan kalian Taruh aja Rekomendasi kalian Dan buat Kalian Yang ada Request Pemain lain Silahkan kalian Komen juga Di kolom komentar Di bawah guys Gue Erwin Nazir Pamit undur diri See you the next video Thanks for watching Thank you so much for watching Thank you so much for watching